Perkara beliau diisukan, apalagi beliau sudah tidak ada ya, saya rasa ini harus ditutup ya segera ya tentang masalah ini. Karena setahu saya, saya bersumpah dengan Allah, saya tidak pernah tahu beliau pernah berpoligama. Pernyataan Umi Pipik yang menyebut jika sang suami almarhum Ustadz Zefri Al-Bohri atau yang akrab di Sapa UJ telah berpoligami dan memiliki tiga orang istri, di mana salah satunya adalah seorang pabrik figur masih menjadi buah bibir di tengah masyarakat. Bahkan nama dua selebriti tanah air seperti Oki Setiana Dewi dan Jennifer Dan turut terseret dan disebut-sebut sebagai istri ketiga almarhum UJ. Terkait hal tersebut, salah satu sahabat almarhum UJ, Habib Abdul Hakim pun angkat bicara, memberikan kesaksian serta meminta agar isu dan pemberitaan yang tak menyenangkan tentang sang sahabat segera dihantikan. Terlepas daripada itu semua, selama saya bersama beliau, sejak awal-awal beliau, 2003, terus berjalan kami bersama sampai beliau. Saya cinta sama beliau, Allah panggil beliau, insyaAllah beliau ahli jannah, umum surga Allah s.w.t. Yang perkara beliau diisukan, apalagi beliau sudah tidak ada ya, saya rasa ini harus ditutup ya segera ya, Tentang masalah ini, karena setahu saya, saya bersumpah, umumnya Allah, saya tidak pernah tahu beliau pernah berpoligami. Bahkan ada teman-teman beliau yang berpoligami, beliau nasihati, beliau nasihati, beliau nasiwejangan. Jadi setahu saya tidak pernah ada, beliau itu dengan wanita lain selain unik tipik, selain unik tipik. Tapi kalau ada berita, sumbernya dari mana, silakan saja dicari sumber itu. Tapi dengan tujuan bukan untuk apapun, bukan untuk menjatuhkan beliau. Beliau itu, insyaAllah, mulia ya, baik hidupnya, apalagi setelah meninggal, terlihat kuburannya sampai hari ini, tidak pernah sepi, ya ini ciri orang yang baik. Makamnya selalu ada yang menjuni, selalu ada yang merawat, selalu ada yang datang. Ini ciri bahwa orang ini baik, insyaAllah. Dan keluarga beliau, tidak ada yang benci. Baik adik, kakak, bahkan istrinya, anak-anaknya. Dan dimanapun tempat, ini digambaan buat semua orang. Jadi saya rasa ini adalah satu hal yang tidak perlu diperpanjang. Karena beliau telah ada bersama Allah, bersama para suhad, insyaAllah. Jadi tidak usah kita perlebar kepanjang. Sebagai sahabat dari Almarhum Ujai, Habib Abdul Hakim mengaku tak menyangka dengan adanya pernyataan dari Umi Pipik tentang poligami yang dilakukan suaminya. Meski begitu, sebagai orang yang juga sangat mengenal baik Umi Pipik di waktu lalu, Habib Abdul Hakim mengaku tetap berperasang kebaik terhadap istri dari sahabatnya tersebut terkait niat tadi dipublikasikannya hal itu. Ya shock juga. Semua orang shock. Teman-teman saya, teman-teman Almarhum itu kontek-kontekan semua. Kaget semua. Bahkan saya kontek-kontekan, emang benar, emang benar, emang benar. Tidak ada yang bilang, tidak ada itu semua. Kontek-kontek juga keluarga. Benar, enggak ada. Silahkan saya tanya sama yang bersangkutan. Masalah ini. Ya tentunya kalau yang bersangkutan, apa, udah mengutarakan, ya silahkan. Terutama menjawabkan aja. Intinya kami, saya pribadi. Saya pribadi, dia mengucapkan, Wallahi, saya tidak pernah tahu, dia bawa Ustadz Yafi Al-Makfullah, itu melakukan hal itu. Tidak pernah. Pasti, saya tahu, kalau beliau dekat dengan teman-teman. Beliau dekat dengan teman-teman. Insya Allah. Jadi, sekali lagi, kita yakini, beliau, Insya Allah, tidak ada pernah masalah. Insya Allah. Ya boleh aja, ya itu kan hak daripada, pemimpin, harga daripada setiap orang, mau berpikir apapun. Tentunya, bukan jadi konsensi publik. Karena beliau sudah bener-bener ada. Tinggal, kalau memang bener, kalau saya pribadi, maka saya tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu. Kalau memang benar, ya langsung saja. Pribadi-pribadinya, bukan untuk di media sosial. Insya Allah. Insya Allah, tujuan baik, harus dengan cara yang baik, harus dengan, apa namanya, kemauan yang baik, semua insya Allah akan baik. Insya Allah. Oh Allah. Makanya, kita usun-usun saja, sama Umi Pipi. Karena Umi Pipi juga setahu saya, juga selama saya bersama dengan, Ust. Jepri, beliau di orang yang asik. Yang tidak ada masalah. Karmonis mereka juga, ya luar biasa. Jadi, kalau antum nanya sama saya, jawaban saya ini, selama saya bergabung sama beliau, ya beliau juga tidak dekat sama anak. Tidak mungkin. Dan tidak ada, ya, yang dibicarakan saat ini. Saya lost contact, ya, sama beliau. Ya, penuh. Tapi, ya sejak, sudah cukup lama, ya, sudah, sudah pernah komunikasi. lahir, 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 kita kumpul, sahabat-sahabat almarhum, termasuk Alizar, di Aswabah, di, di, di Cibugur, Tidak ada masalah. Happy aja. Tidak ada masalah-masalah ini yang sekarang, di dunia. Saya rasa ini, mudah-mudahan, tidak lama lagi selesai ini masalahnya. Sudah tidak ada lagi. Jadi, change topic aja. Ya, pesannya buat semua, ya. Pertama, orang yang sudah meninggal itu, tidak usah kita bicarakan. Ya, kalau kita mau bicarakan, kebaikannya. kebaikan beliau, dengan almarhum, ya. Yang luar biasa, baiknya, sekali, luar biasa. Padahal, Mipik-Mipik juga, saya rasa, Mipik juga, bukan bermaksud, ini, Insya Allah, sebenarnya bermaksud baik. Cuman mungkin, ya, perlu, inilah, ya, kita, udahlah, tinggalkanlah masalah-masalahnya itu. Ya, dan apalagi, beritanya mungkin gak, dia mungkin katanya, katanya, katanya. Saya yakin, Insya Allah, gak ada masalah, ya. Karena beliau juga sudah, gak ada. Apa yang mau kita, apa yang mau kita tanya, orang yang gak ada, ya. Yang gak ada, kita doakan. Yuk, sama-sama kita doain beliau, semoga beliau, menjadi ahli surga, di dalam kuburnya, teman-teman surga, Allah, buat dirinya, lapangkan kuburnya, dimuliakan, kuburnya, duduk, dan berteman dengan orang-orang, sahih, dengan Allah SWT. Al-Fatiha. Aumillahirrahmanirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terima kasih.